Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Mirsa Ini bersama setiap budi ikan ya Bapak Mirsa ya Jadi doanya memelihara ikan ini Bapak Mirsa Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Lalu ikannya dimasukkan ke dalam kolam Jangan lupa airnya itu harus air yang diendapkan dulu ya Bapak Mirsa ya Setidak-tidaknya 3 hari sekolah mudulilah lebih Karena biar tumbuh lumut ataupun jentik-jentik di dalam air Setelah itu baru dimasukkan ikannya Nah itu cara berperbiaya ikan nila yang benar Sambil kita bersolawah Dula hilang Duli pirdau si alam Walal akwa alam naril jahimin Wahab lidau badan wafir dunubin Fa innaka ho Firul dambil jahimin Jadi pemirsa Berbudidaya ikan nila ini begitu mudahnya ya pemirsa ya Yang penting manjada wajada Bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan iya Mansabarogobiro Siapa yang bersabar akan beruntung Jadi harus penuh dengan kesabaran Terutama cenggondok ini pemirsa Ini sudah kebanyakan pemirsa Sudah kebanyakan Seharusnya cenggondok ini sudah disingkirkan Ataupun untuk pupuk pohon-pohonan seperti itu pemirsa Ada pepaya disana Ada jambu jamaica Termasuk ini ada kelapa pemirsa Dan alhamdulillah subur-subur pemirsa ini tidak telat Berbuahnya tidak telat Mau hujan Mau tidak Ini karena airnya disini cukup pemirsa Jadi air kolam ini bisa untuk menyiram Daripada pohon-pohonan seperti ini Ini pemirsa jangan lupa kita berdoa Karena langkah sombongnya Kita sebagai manusia Apabila tidak berdoa Jadi berdoalah kepadaku Nah misalnya akan aku beri Jadi doa itu tangannya sebahu Menghadap ke kiblat pemirsa Nah dan sayangilah yang ada di bumi Dan nisaya yang ada di langit Menyayangi kita pemirsa Tabarakallah Jadi memberi pakan ikan nila ini pemirsa Setelah matahari keluar ya pemirsa ya Terasa airnya hangat Seperti itu Jangan memberi pakan Tidaklah hujan pemirsa Ataupun mendung Itu pemirsa yang perlu kita sampaikan Hila hilang Duli firgaung Si alang Walang akwa Alam narin Jahimin Ya Allah Semoga yang nonton Yang subscribe ya Allah Panjangkan umurnya ya Allah Dan jauhkan dari penyakit Dan musibah ya Allah Birohmatikaya Arhamma Rohimin Amin Ya Allah Jadi yang diperbanyak pemirsa Ikannya itu ikan nilam hitam ya pemirsa ya Karena ikan nilam hitam ini Termasuk ikan yang disukai oleh Pembeli Akan dijadikan Masakan Dagingnya lebih tebal Dan kadangkala Dia lebih bandel Hidupnya pemirsa Lebih tahan Ini tidak menggunakan Kincir angin Ataupun kincir air ya pemirsa ya Tidak menggunakan Eretasi Gelembung-gelembung air Tidak pemirsa Memang dari kecil kita didik Seperti ini Karena disini sering mati lampu Pemirsa Kalau kita menggunakan Oksigen Mati lampu 2 jam saja Ikannya udah fatal Pemirsa Udah mati Kintalan pemirsa Tapi ini alhamdulillah Mau mati seminggu Mau mati sebulan pun Ini dari kecil Memang tidak menggunakan Eretasi pemirsa Ya Allah Kita beraman Maruf naimungkar Ya pemirsa ya Berlomba-lomba Untuk mencari Kebaikan Nah ini Alhamdulillah Ya Allah Semoga Bermanfaat Ilmu ini Alhamdulillah Akhiru kalam Saya ucapkan Wabila Topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Baik Habit Habit Juni Bermanfaat Bermanfaat Wabila Wabila